Halo guys, di video kali ini saya akan bahas cara ganti oli gerdan di motor metik dan waktu yang tepat untuk kita ganti oli gerdan atau oli transmisi di motor metik kita secara umum, sepeda motor dengan transmisi otomatis atau yang kita sebut dengan motor metik membutuhkan dua jenis oli salah satunya adalah oli gerdan atau oli transmisi jadi komponen ini harus diganti secara bekala sebab itu sangat penting untuk mengetahui ciri oli gerdan motor metik itu harus diganti atau tidak jadi pada motor metik oli mesin hanya berfungsi melumasi area internal mesin sementara buat pelumasan transmisi otomatisnya membutuhkan oli gerdan nah jika tidak dilumasi dengan oli gerdan biasanya akan terdengah suara berisik pada bagian blok CPT nya nah perlu diketahui juga biasanya masa pakai oli gerdan itu lebih panjang dibandingkan dengan oli mesin sebab itu penggantiannya itu lebih lama dibandingkan dengan oli mesin oke langsung aja kita ke proses penggantian oli gerdan nya nah untuk yang pertama letak baut olinya itu ada di bagian bawah sini jadi ini baut pembuangannya guys nah untuk baut pengisiannya itu ada di bagian yang atas sini karena kalau kita salah dalam membuka bautnya maka olinya itu tidak bakalan keluar guys karena di bagian atas sini itu ada dua baut dan di bagian bawah itu ada satu baut oke untuk membuka baut olinya kalian bisa gunakan kunci T12 ataupun kunci ring-ring 12 nah jadi kalian bisa gunakan kunci mana aja yang mudah kalian gunakan untuk membuka botol ini jadi kalau kalian yang punya motor metek Honda bisa sediakan kunci T12 kalau yang punya motor metek Yamaha bisa gunakan kunci ring-ring 12 untuk membuka botol ini jadi kuncinya itu sesuai dengan kebutuhan motornya guys karena disini kita ganti di motor Honda dan saya punya kedua kuncinya bisa menggunakan salah satu kunci yang saya melihatkan tadi nah disini saya gunakan kunci ring-ring 12 nah untuk membukanya kalian tinggal tarik aja ke atas nah seperti ini jadi yang perlu kalian buka itu adalah baut pembuangannya dulu guys nah untuk oligaten yang normal atau yang bagus itu iya itu keluarnya nah warnanya itu seperti ini guys dan untuk baut olinya itu harus ada ringnya ini nah itu untuk mencegah supaya olinya itu tidak bocor atau keluar pada saat kita tutup nanti selanjutnya kalian buka baut untuk pengisiannya kalau untuk di motor scoopy atau motor bit itu bot oli gardannya dengan oli pembuangannya itu sama-sama pendek nah seperti ini kalau di motor Vario F1 seperti tadi yang kita buka itu botnya lebih panjang guys nah kalian perhatikan di bagian lingkaran tempat olinya ini itu terlihat kotor jadi kalian harus bersihkan kalau dia ada menempel serbuk-serbuk atau pasir seperti ini itu harus kalian bersihkan dulu guys karena kalau kalian langsung pasang pada saat kondisi seperti ini itu kemungkinan akan bocor di baut oligardannya nah untuk kapan harus ganti oligardan di motor metik jadi untuk anjuran oligardan motor metik bisa diganti tiap kelipatan 8000 sampai 12000 km pemakaian tergantung anjuran dari pabrikan masing-masing oli jadi biar gampang diingat pabrikan menyarankan penggantian oli di motor metik dibarengi setiap 2 kali ganti oli mesin nah kalau dari saya pribadi itu lebih baik kalian gantinya di setiap ganti oli mesinnya atau di setiap 2000 atau 3000 km nah karena harganya untuk oligir atau oligardan itu cukup murah guys kisaran 12000 sampai 15000 rupiah jadi kalau menurut saya untuk ganti oligir atau oligardannya itu kalian lakukan aja setiap ganti oli mesinnya oke kita lanjut ke proses penggantian oli yang tadi kalian pasang kembali baut oli pembuangannya nah untuk pengunciannya itu itu enggak perlu sampai benar-benar kencang sekali sampai cukup aja kalian kunci selanjutnya kalian isi oligir atau oligardannya untuk oligardan itu kalian pastikan ganti dengan merk-merk yang berkualitas untuk menjamin kualitas dari gear-gear transmisi yang ada di motor metek kalian nah sampai disini mungkin teman-teman sudah paham cara ganti oligir dan kapan kalian harus mengganti oligir atau oligardannya di motor metek kesayangan kalian nah ada satu hal lagi yang penting kalian harus perhatikan di bagian yang saya lingkari ini nah kalau kalian yang punya motor metek perhatikan di bagian selang ini ya guys jangan sampai ada kebocoran di selang ini karena kalau bocor kemungkinan olignya akan bercampur dengan air pada saat kita mencuci atau di saat hujan dan juga menyebabkan terjadinya kerusakan di bagian gigi rasio atau gigi transmisinya jadi kalian harus perhatikan di bagian itu juga oke sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian terima kasih sampai jumpa di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati